. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirti Pidum, Bares Krimpolri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, saat ini pihaknya masih menerima laporan atau aduan terkait pondok pesantren, Ponpes, Al-Zaitun. Dikutip dari Kompas.com, dia menyebut, Kepolisian sedang mencari apakah ditemukan unsur pidana dalam laporan-laporan yang telah masuk. Hal itu dia katakan merespons Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum. Dan keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD yang meminta Polri menindak Ponpes, Al-Zaitun karena tindak pidananya sudah sangat jelas. Kita saat ini kepolisian, dalam hal ini Bares Krim, itu menerima aduan ataupun laporan. Kewajiban kita adalah mengonstruksikan dari laporan tersebut. Apakah itu terpenuhi alat bukti ataupun keterangan, yang mana itu apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan, ujar Juhandani saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, selasa 27 Juni 2023. Juhandani menjelaskan, sebuah tindak pidana harus disertai dengan pembuktian. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana di Ponpes, Al-Zaitun. Jika telah ditemukan unsur pidananya, maka Bares Krim akan menaikkan prosesnya ke tahap penyidikan. Setelah penyidikan kita mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti, alat bukti lainnya. Sehingga apakah ini bisa digunakan kepada untuk menetapkan tersangka, tuturnya. Maka dari itu, Juhandani menekankan Bares Krim masih dalam proses awal terkait penyelidikan Ponpes, Al-Zaitun ini. Mereka masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor yang melaporkan Ponpes, Al-Zaitun. Kita tetap melihat hal ini sebagai yang sudah kita laksanakan untuk berupaya percepatan untuk melihat sejauh mana. Dan akan kita akan sampaikan lebih lanjut kepada publik, imbu Juhandani. Terima kasih.